Ayu Tingting dan Boy William kembali dijodoh-jodohkan setelah Ayu Tingting menyatakan hubungannya dengan Victor Agustino. Mantan Karen Vendela disebut masuk kriteria jadi ayah Bilkis. Namun Victor Agustino juga masuk kriteria ideal menjadi ayah Bilkis. Ayu Tingting dan Boy William kini sama-sama tenah sendiri. Hal ini lantaran Boy William batal menikah dengan calonnya. Sedang Ayu Tingting sudah persiapkan menikah dengan Victor Agustino. Setelah batal menikah, Boy William makin getol dijodoh-jodohkan dengan Ayu Tingting oleh netizen. Padahal Ayu Tingting sudah mantap dengan pilihannya yakni Victor Agustino. Baru-baru ini Ayu Tingting kepergob diantar Victor Agustino dalam sebuah acara HSMN yang ke-17. Meski kehadirannya diundang khusus oleh Bapak Heri Tanu Suditjo. Apalagi akhir-akhir ini menurut beberapa pemberitaan Ayu Tingting dan Victor sudah resmi bertunangan. Meski acaranya digelar tidak terlalu meriah, karena memang dalam pantauan beberapa media, acaranya hanya melibatkan kelurahan dan sahabat-sahabat terdekatnya. Munculnya perjodohkan antara Ayu Tingting dan Boy William itu terpicu adegan foto keduanya yang beredar di media sosial dan mendapat beragam respon dari netizen. Ayu Tingting dan Boy William terekam saling ngangkul tubuh. Gagalnya rencana pernikahan Boy William dengan putri seorang konglomerat beberapa waktu lalu memang sempat menghebohkan publik, dan ditengarai Ayu Tingting menjadi orang ketiga dibalik gagalnya pernikahan Boy William. Padahal Boy dan Karen sendiri diketahui sudah melakukan pertunangan dan mulai mempersiapkan acara resepsi pernikahan. Sayangnya akibat wabah COVID-19 yang merebak, Karen dan Boy sepakat untuk sementara waktu menunda rencana pernikahan mereka. Padahal undangan keduanya yang sudah tercetak pun sempat ramai beredar di sejumlah akun gosip. Namun kecurigaan publik mulai tercium usai Boy dan Karen saling menghapus foto kemesraan mereka yang sebelumnya beredar di Instagram. Setelah lebih dari satu tahun menunda pernikahan, Boy pun akhirnya mengakui bahwa hubungannya dengan putri pasangan Hartono Hosea dan Margaret Vicky itu telah berakhir. Kini usai tak lagi menjadi calon suami dari Karen Vandela. Kedekatan Boy William dengan Ayu Tingting kembali disorot. Peristiwa ini bermula kalah Boy membagikan potret mesranya dengan Ayu Tingting lewat akun Instagram pribadinya, Rabu tanggal 19 September tahun 2022. Tampak dalam foto tersebut, Boy merangkul tubuhnya Ayu Tingting yang menyenderkan kepala di kundaknya. Bestie mulai dari nol bersama, berantem dulu di tengah jalan. Tapi apapun itu, we're still my bestie from zero, tulis Boy. Kedekatan keduanya itu pun lantas memancing perhatian dari Robi Purba dan Bung Korea yang juga sempat ramai dikaitkan dengan sosok ibu Bulkis Humaira Razak tersebut. Aziek, tulis Bung Korea. Sementara Robi Purba tampak meninggalkan sejumlah tanda hati diunggahan Boy William. Meski mengaku hubungan keduanya hanya sebagai sahabat semata, banyak netizen yang kembali ramai menjodohkan Ayu dan Boy apalagi pria berusia 30 tahun itu dinilai sesuai dengan kriteria idaman sang biduan. Childo Bo, udah sesuai dengan kriteria bikis. Tagar Akaya Opa Korea. Levi Garis Bawa Agustin Garis Bawa 123, cocok. Ya, beberapa tahun silam keduanya memang sempat ramai diisukan terlibat cinta lokasi usai membintangi film Dinsum Martabak. Dalam video yang tersebar di internet, Ayu dan Boy William nampak seperti sepasang kekasih yang tenah dimabuk asmara. Pasalnya terdapat sebuah video yang menampilkan Ayu Ting Ting paslah saat dipeluk hingga dicium Boy William. Video itu pun langsung menuai berbagai komentar pedas netizen. Terima kasih telah menonton!